Mengenai apakah dupuan waliya adalah setan, bisa jadikan? Sangat iya, Quran surat ke dua orang yang 227, posisi paling paling sebelah atas. Allah akan jadi wali yang dekat dengan orang-orang yang beribad. Setiap dia punya kesulitan yang membuat dia gelap, dia akan dibimbing menuju cahaya-cahaya kebaikan. Jadi semakin bapak ibu dukat dengan Allah, semakin mudah mengatasi kehidupan. Sekalipun anda punya persoalan yang membuat mata anda gelap, dada anda sesuatu, kata anda dekat dengan Allah, akan segera dikeluarkan dari situasi itu. Cahaya langsung diberikan, syaratnya bawa kedekatan dengan Allah. Cara membawa kedekatan dengan Allah pertama kali disebut dengan sholat. Kata itu ibadahnya disebut sholat, dari kata silah. Silah itu hubungan erat yang tidak terpisahkan. Jadi perhubungan erat yang sulit dipisahkan. Kenapa sholat disebut dengan sholat? Karena sholat yang benar, bisa melatih anda untuk terhubung dengan Allah, sehingga sulit dipisahkan dalam keadaan Allah. Maka minum dengan Allah, minum dengan Allah, kerja dengan Allah. Beda, yang minum dengan Allah dengan yang minum tidak ingat Allah. Kalau minum tidak ingat Allah, apa saja bisa dikinum? Kalau minum ingat Allah, mustahil banyak minuman yang tidak disukai oleh Allah. Pegang dengan tangan kanan, akan diminum dia baca bismillah. Begitu selesai dia baca alhamdulillah. Dilakukan dalam keadaan leluh. Itu yang menemukan. Jelas di sini? Belum, belum jawab pertanyaan Bapak. Ini, baik. Teruskan dulu. Jadi, poin pertama, kalau anda dekat dengan Allah, maka baik-baikah dikonegah. Tapi, persoalannya, ada dekat dengan, ada orang yang dekat. Bukan dengan Allah, tapi orang-orang yang penyimpan dari teman. Penyimpanannya disebut dengan tol. Orang yang disebut dengan tolin. Jamahnya disebut dengan tol. Jadi, parut yang sangat penyimpan. Malah ikan jin, semua sujud kepada Allah sebagai penghormatan. Ini perintah, rek. Semua sujud kejualan Iblis. Siapa Iblis itu? Asalnya jin yang sangat maaf. Cuma karena penyimpan dari ketentuan apa, dirubah namanya menjadi Iblis. Dari ketentuan bangsa. Ada lambisa, ada bangsa. Kalau lambisa, yang baik menutup yang tidak baik. Kenapa baju kita disebut dengan libas? Karena ini menutup aurat yang tidak ingin ditampakkan. Gak baik dengan orang. Tapi kalau bangsa, yang jelek menutup yang baik. Mahluknya disebut dengan Iblis yang terdumpin. Kenapa Iblis disebut dengan Iblis? Karena sifat-sifat baik yang selama ini dia tertutup oleh keburukannya. Sehingga menutupi semua kebanyakan dari kebanyakan. Mahluk ini disebut dengan Iblis. Hanya sempurna yang dia munculkan. Itu bisa menutup semua kebaikan yang telah dia lakukan. Mati hati. Mati hati. Dari kanan, dari belakangnya. Dari kanannya, dari kini. Dan saya pastikan tidak akan kau dapat kebanyakan yang dia bersyukur kepada Allah. Maka boleh dia berjanji kepada Allah. Di korang saat ke-7. Dari ayat ke-16. Sampai dengan ayat ke-19 itu. Sebutkan lagi di Al-Isa itu. Sepuluh ke-4. Dari ayat 116. Sampai dengan ayat 119 ini. Disebutkan lagi di Al-Hijjah itu. Dari ayat ke-28. Sampai dengan ayat ke-40 ini. Dia janjikan. Saya pastikan saya akan goda setiap anak cucu adab. Supaya menyimpang. Karena itulah kemudian dia mulai goda anak cucu adab. Diikutkan. Ayat menimpang. Tinggalkan sholat. Minta kepada bebak Tuhan. Minta kepada pohon. Minta kepada binatang. Minta kepada macam-macam. Setelah itu mulai ada kalimat-kalimat. Terjah. Kedah-kedah dan sebagainya. Munculah istilah manusia. Dengan nama dungun. Tukang ke-Negi. Santai. Macam-macam. Sumber utamanya. Dari Iblis. Kalau Bapak katakan. Apakah itu bisa dikatakan. Walidya adalah setan. Iya. Tapi ingat. Setan itu nama sifat. Sifat. Sedangkan makhluknya. Itu bisa berwujud jin. Iblis. Bisa berwujud manusia. Bisa manusia. Setan itu dari kata syatana. Setiap yang jauh dari uqman. Syatana. Sifatnya disebut dengan syirpon. Kalau melengar pada seseorang. Hati-hati. Bisa berbunuhnya. Jin bisa manusia. Makanya ketika Anda berbohon kepada uqman. Dengan surah yang paling banyak dihafal ke uqmanusia. Manusia. Artinya kalau ada seseorang. Menuju manusia. Tapi mengajak-ajak. Anda jauh dari apa. Maka dia setelah dilikuti oleh sifat syewa. Dan sudah jadi tau rutin. Sudah jadi tau rutin. Misal bukan maaf ya. Ibu sedang tahan juj. Eh maaf. Tiba-tiba bapak misalnya. Wah si. Ini pola. Tiba-tiba bapak. Tonton. Tolong belikan kopinya. Ibu sedang tahan juj. Dia ajak tonton bola. Makan pedas. Tunggu apa? Sedang menjadi. Bukan saya bilang. Tunggu kalian. Lepas. 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 Terima kasih.